Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar Untuk desain dengan menggunakan Corel True 2019 Ya, kali ini saya akan berikan Tutorial penjelasan tentang Biasanya yang sering digunakan Dalam membuat desain Untuk desain brosur Ataupun cover dan sebagainya Yang sangat perlu dikenal Untuk seorang desainer itu Ada beberapa Contohnya nanti akan saya sampaikan disini Yang pertama adalah Memasukkan Gambar pada objek Contohnya seperti ini ya Ini dimasukkan ke dalam Bulatan Ataupun kotak juga bisa Pokoknya nanti ada media yang Kita Buat untuk Memasukkan Gambar tersebut Baik, saya berikan contoh Saya Masukkan terlebih dahulu gambarnya ya Gambarnya Langsung saja ditaruh seperti ini Bisa ditarik ya Baik Lalu disini Kita buat Tempat Contohnya misalkan kita akan membuat brosur Itu biasanya perlu Bentuk Bentuk dari Biar tidak terlalu Kotak seperti ini Kita buat saja Misalkan Elip menggunakan bulatan seperti ini Lalu Tekan pada Kontrol Ya disini Kontrol ya Tekan kontrol Lalu kita tarik seperti ini Agar Presisinya sama Baik, setelah itu kita masukkan Cara untuk memasukkan gambar ini Gambar ini ke Bulatan seperti ini Caranya cukup mudah sekali Ya kita Klik pada bagian gambarnya Lalu klik kanan Ya Lalu disini ada Power clip Inside Ya Power clip Inside Kita menggunakan Power clip Oke Lalu kita sekarang Ini ada Warna hitam-hitam Ya Tanda panah warna hitam Ini kita masukkan ke bagian yang bulatan Seperti ini Kita Taruh disini Dengan menggunakan klik ya Ya Dia sekarang sudah Masuk ke dalam Power clip ini Dan Sekarang Kita bisa Edit sebenarnya ini Misalkan kurang Terlalu Besar Ataupun Kita akan mengedit Yang di dalamnya sini Ya Itu bisa Ini biasanya kita Edit misalkan Di bagian-bagian tertentu Teman-teman Contohnya Misalkan Di bagian covernya Ini saja Ya Ini Di dalamnya ini Kita bisa edit Ya Di dalamnya sini saja Jadi Kita Bisa membuat power clip itu Sangat banyak sekali Bagaimana cara Bagaimana cara mengeditnya Di dalamnya sini Misalkan ya Ini dengan cara Seperti ini teman-teman ya Kita klik bagian yang akan di edit Lalu di bagian disini Itu ada edit Ya Biasanya di samping Kanan-kiri dan sebagainya Ada ini Ada edit Oke Kalau ini untuk merubahnya Kalau feed content Ya Ini Di mana Kontennya tersebut Bisa Tapi Lebih enaknya kita Klik pada edit disini Ya Ini Formula Ataupun Posisi Kita Ada di dalam Iya Di dalam Bulatan tadi ya Baik ini bisa kita edit Bisa kita sesuaikan Ataupun Misalkan kita buat Ya Kita buat baru Apapun itu Misalkan Tulisan ya Text seperti ini Kita taruh disini Itu bisa Contohnya Adalah Misalkan ini Kita tulis Namanya Misalkan ya Namanya siapa Aldi Misalkan Oke Nanti yang terlihat Yang terlihat Itu adalah Yang masuk Di Dalamnya Foto ini Atau Bulatan ini Yang terlihat akan Yang ada di dalamnya ini Contohnya ini ya Ini saya Kasih Warna Untuk Pinggir-pinggirnya Biar kelihatan Warna hitam ya Baik Kita Praktekan ya Kita lihat Ini yang terlihat Ini yang terlihat Nanti akan Yang ada di dalam Bulatan itu Coba kita Finish Sekarang Seperti ini Jadi yang terlihat Nanti yang ada Di bulatan Yang Tidak Yang tidak Di Atau di luar Dari bulatan itu Tidak terlihat Ini kita tinggal Misalkan Menghilangkan warna Dari pinggir-pinggirnya Ya Dengan cara Seperti ini Lalu Kita Nonaktifkan Pada Wage ini Non saja Lalu Oke Jadi nanti Akan hilang Pinggir-pinggirnya itu Ya Seperti ini Ataupun Kalau Misalkan Kita ingin Mewarnai Juga Bisa Dengan Misalkan Mempertebal Agar Lebih Terlihat Juga Bisa Kita sesuaikan Dengan Keinginan Kita Baik Teman-teman Itu Yang penting Sekali Yang sering Sekali Digunakan Oleh Kita Untuk Mendesain Yang berkaitan Dengan Buku Ataupun Cover Dan sebagainya Yang selanjutnya Teman-teman ya Menu Yang sering Juga Digunakan Adalah Ini Contohnya Kita Pergunakan Ini Misalkan Ini kita Copy Aja Oke Kita Hapus Ya Ini Kita Pergunakan Yang Depend Ini Teman-teman Ya Pen Atau Yang lainnya Yang berkaitan Dengan Untuk Membuat Garis Disini Itu Sangat Perlu Sekali Contohnya Ini Kita Lalu Kita Akan Apa Namanya Meseleksi Kalau di Photoshop Ini Pasti Berguna Sekali Ya Sampai Sini Ya Contohnya Sampai Sini Saya Akan Menghilangkan Menghilangkan Bagian Yang Bagian Ini Caranya Ya Di bagian Ini Kita Ambil Ya Di Big Tool Disini Lalu Kita Seleksi Yang Di bagian Gambarnya Lagi Jadi Nanti Kita Seleksi Dua Antara Yang Kita Buat Tadi Sama Gambarnya Ya Lalu Disini Akan Ada Seperti Ini Teman-teman Jadi Akan Ada Bagian Yang Dihilangkan Nantinya Ini Boleh Kita Ambil Yang Manapun Sesuai Dengan Keinginan Kita Contohnya Yang Ini Ya Maka Dia akan Meng-crop Bagian Yang Tidak Digunakan Contohnya Seperti Ini Sekarang Akan Hilang Nah Kalau Kayak Gini Nanti Kalian Bisa Pergunakan Yang Lain Contohnya Seperti Ini Oke Di antara Nanti Sudah Hilang Kita Pergunakan Sesuai Dengan Keinginan Ataupun Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Baik Itu Dua Tool Yang Sangat Penting Sekali Yang Sering Digunakan Apalagi Di pen Ini Untuk Membuat Apapun Itu Biasanya Kita Menggunakan Pen Ini Oke Coba Kita Membuat Seperti Ini Untuk Dimasukkan Ke Clip Tadi Baik Lalu Sekarang Kita Kasih Warna Ini Kita Buat Yang Mudah Lalu Kita Hilangkan Untuk Pinggir Pinggirnya Ya Lalu Kita Akan Masukkan Kedalam Bulatan Oke Seperti Ini Lalu Kita Seleksi Kita Klik Kanan Power Clip Ya Seperti Ini Dan Ini Bisa Diputar Putar Ya Seperti Ini Lalu Kita Hilangkan Pinggir Pinggirnya Oke Dan Ini Nanti Bisa Kalian Apa Lebih Kreatif Untuk Membuat Desain Seperti Ini Terima kasih Semoga Bermanfaat Ya Saya Tadi Sudah Menunjukkan Beberapa Cara Untuk Keperluan Desain Kalian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh